hai oke kembali lagi di channel saya apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja kabarnya jadi saya hari ini akan membuat video mengenai motor ninja 250 fi special edition limited ya ini ninjanya tipe ABS jadi kemarin saya baru saja membeli motor ini untuk belinya ini di daerah Pekanbaru Pekanbaru kota ya jadi motor ini kemarin baru saya bawa ke rumah ya baru saya bawa pulang ini motornya baru selesai dicuci jadi saya akan coba review sedikit motor ini kira-kira dengan harga 37 juta apakah layak dengan dengan kondisi motor ini sekarang ya jadi motor ini adalah ninja 250 fi SLTD ya 2016 tipe ABS ini tipe terakhir kayaknya ya jadi ini dulu kata pemilik pertamanya ini dulu belinya itu sekitar 76 juta Nah jadi kita mulai langsung ya yang pertama itu kita minusnya dulu ya kita bahas minusnya dulu yang pertama minusnya itu disini nih ya di sini sempat ada kayak lecet ini ini kemungkinan di parkiran atau masuk rumah karena sempit ya ini juga kalau jatuh sini enggak ya karena ini Alhamdulillah masih tidak ada tidak ada pecah atau gimana ya tuh hanya lecet-cetnya saja Hai terus yang kedua kita kita kedepan ini windscreen ini ini maaf ya ini baru saya lepas tadi karena nggak bisa cuci saya bisa bongkarin karena motor ini sangat kotor banget Hai jadi ini windscreen nya udah enggak begitu kincelong ya terus oke terus minus yang ketiga adalah lampu ini nggak nyala ya jadi nggak ada nggak nyala lampunya tapi digitalnya hidup menaik kilometernya speednya masih hidup sih dan baterainya apa takaran bensinnya juga masih hidup terus yang keempat ada minus disini juga ya ini ada berkarat nih tuh kira-kira ini kenapa ya kalau tadi pas air cuci sih ternyata airnya itu masuk ke dalam sini di pinggir-pinggiran sini ini aja nggak bisa nggak bisa ngalir kuat ya nggak bisa ngalir sempurna ke bawah tetap ada rempesan ke dalam sini gitu jadi kayaknya ini bekas dicuci gitu loh di airnya tuh disini sempat tergenang sangat-sangat lama nggak dipakai-pakai akhirnya jadi berkarat gini ini belum saya baut ya karena ini ini mau semua saya bersihkan lagi mau saya kasih cairan anti karat supaya bersih terus apalagi ya udah sih ya itu aja sih kurangnya Nah sekarang kita bahas kelebihannya untuk kelebihan motor ini yang yang pertama sudah ABS terus yang kedua ini banyak betlek depan belakang untuk ukuran bannya 160 150 per 60 ya untuk depannya seratus untuk kilometernya ini masih 7200 jadi masih rendah dilihat dari bannya pun juga ini masih bawaan bawaan pabriknya ya masih bawaan pabriknya terus untuk bodi saya bilang sih masih lumayan kincelong ya hanya saja memang untuk di bagian-bagian kaki-kaki sini memang sempat ada harus harus dibersihkan banget karena kayaknya ini motor jarang dipakai tapi enggak terurus gitu ya habis pakai udah disimpan gitu berminggu-minggu nggak dipakai akhirnya kotorannya itu sempat sempat sulit di hilangin ya kalau untuk mesin semuanya sangat mulus saya juga udah coba mulus banget terus ini juga ABS nya juga semua berfungsi indikator di speedometer juga semuanya berfungsi ya tidak ada menunjukkan engine check untuk pajaknya ini semuanya hidup untuk platnya juga baru perpanjang plat ya jadi sampai 2026 nah sebelumnya saya pakai Honda CBR 250RR nah jadi motor itu saya jual saya beli motor ini karena saya nggak tahu kenapa bosen aja ya bosen dengan Honda CBR nya udah gitu pengen balik lagi gitu ke Ninja 250 Fi karena dulu sebelumnya juga pakai Ninja 250 Fi sebelum yang beli CBR ya kalian ngikutin channel saya mungkin tahu jadi paling itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya kira-kira teman-teman apakah ini worth it banget apa tidak ya kalau dilihat memang bodinya ini on Ninja ini memang besar ya gemuk kalau cBR itu ramping kalau Ninja ini dia bodinya gemuk banget bodinya itu memang bagus jadi memang insinyur-insinyur Kawasaki itu dalam mendesain sepeda motor ini bener-bener ini sangat ahli ya jadi desain Kawasaki Ninja ini nggak lekang oleh waktu ya tetap sampai sekarang pun udah ada generasi ketiganya masih tetep yang generasi kedua ini masih tetep masih layak banget ya masih desainnya ini masih 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 kekinian banget apalagi sekarang udah ada ZR25R ya paling itu saja ya next saya akan coba nanti aku bikin video untuk apa-apa aja yang saya modif ini saya baru pesan ini sih ya windscreen windshield ini ya windshield windshield lagi dipesan juga terus tail altyd nya juga terus ada pedoknya sama jalur pedoknya juga ya untuk kenal potnya ya mudah-mudahan nanti ada rejeki bisa dibeli ya karena motor seperti ini kalau kenal penya standar itu jadi gimana gitu nggak sangar gitu Oke sampai sini aja video saya kurang lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video saya selanjutnya